Intro Om Swastiastu, Salam Budaya, Salam Sejahtera, Rahayu Sakung Tumati Oke sahabat youtube, sahabat subscriber semua Dalam video kali ini Kandangan TV akan melanjutkan bagaimana proses melaspas pelinggih rumah dari Mas Yuda Yang ada di Dusun Buduk Desa Mbanaran Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri Jawa Timur ini Dan bisa kita lihat ya nih bagaimana ide Darmika telah siap dengan pakaian siwa upakarana Sebagai bagian untuk memupet sebuah upacara Dan sebuah simbol bahwa siwa upakarana ini Bahwa seorang sulinggi telah berwujud sebagai siwa Setelah ide Darmika selesai membuat Terta dilanjutkan oleh para manggu Untuk melaksanakan rangkaian awal dari upacara ini Yaitu Praes Cita Biakala Dengan tujuan untuk menyucikan seluruh obyek upacara ini Agar suci untuk dipersembahkan Untuk Praes Cita Biakala ini Diawali ke Sanggah Suria dulu ya lor Sebagai obyek saksi dari Semua upacara yang akan dilaksanakan hari ini Dan dilanjutkan ke pelinggih Patunggon Atau penunggu karang yang ada di rumah Mas Yuda ini Dan dilanjutkan ke obyek-obyek yang lain Walaupun berada di kampung Namun patut dibanggakan ya lor Para manggu di Jawa ini pun tidak kalah dengan Para manggu yang dari Bali Terlihat begitu sikapnya Mengambil tugas masing-masing Hampir tidak ada yang ketinggalan ya lor Semua obyek dari upacara ini Semua diberi tirta penyucian termasuk Lubang pedagingan ini Bisa kita lihat para manggu juga Menyucikan lubang pedagingan ini Dan sekaligus banten caru ini ya lor Sebelum dipersembahkan Tentu disucikan lebih dahulu Terima kasih telah menonton! Dan juga tidak ketinggalan Banten-banten yang dihadapan Sulinggi ini Juga diberi tirta penyucian ya lor Tirta Peraisjitab yang kala ini Dan setelah semua obyek disucikan Untuk rangkaian acara berikutnya adalah Mengaturkan banten yang telah disucikan ini Ketempat masing-masing ya lor Setelah semua obyek upacara disucikan Dengan diri oleh mantra pandita Para manggu Mengayap banten-banten yang telah dihadirkan ya lor Dengan tujuan mengaturkan semua Banten dari upacara ini Kepada Tuhan Yang Maha Esa Dan para leluhur semuanya Setelah selesai mengaturkan banten kehadapan Surya sebagai saksi Dilanjutkan dengan upacara budayatnya ya lor Yaitu upacara caru Dan tujuan dari upacara caru Upacara caru ini adalah Untuk mengharmoniskan buana agung dan buana alit Di mana menetralkan unsur raksaksa Menjadi unsur kedewatan Dan juga upacara caru ini adalah Bentuk aplikasi dari Trihita Karana Terima kasih telah menonton! Penghubungan Terima kasih telah menonton! 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 Dari upacara dan rangkaian upacara ini adalah persembahyangan bersama ya lor Persembahyangan Trisandia dilanjutkan dengan panca sembah Yang diikuti oleh seluruh peserta upacara Dan mengembalikan putaran caru dari arah jarum jam kembali ke sebaliknya adalah akhir dari rangkaian upacara ini Dengan tujuan untuk mengembalikan semua unsur pada tempatnya masing-masing Sehingga keharmonisan sesama makhluk ciptaan Tuhan bisa tetap terjaga Tanpa harus ada saling permusuhan Dan satu hal harapan kita bersama semoga keluarga Mas Yuda Selalu diberikan ketentraman Kenyamanan dalam menghuni tempat baru ini Dan juga tentunya rejeki yang melimpah Akhir kata Kandangan TV mengucapkan Terima kasih sudah menonton Dan semoga tayangan ini bermanfaat Jangan lupa nantikan selalu tayangan-tayangan video menarik dari Kandangan TV lainnya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di konten berikutnya HUM SANTI 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 HUM